Kenapa cerai bunda? Gak cocok Capek di ewang Ya Gak usah tanya lagi Kenapa bunda cerai? Capek Ya Capek ngewang terus Dapatlah lagi lagi setan Yang kuat nafsu Ya, gak tahan bunda Dapatlah lagi doyel ngewen Masih ngewong aja Gak malam gak siang ngewong aja Gak bisa tidur nyenyak aku Ya Degrebek-grebek aja Gak ini Udah Gari aja kalau begini ceritanya Kan bunda seksi Bunda kan seksi Maknanya seksi Ya Bunda seksi Lelaki tidur sama bunda Ya Gak bisa gak ngaceng Ngaceng terus Akhirnya aku yang jadi saksi Jadi korban Ya kan Salah sih Kenapa gue terlalu seksi ya Ngerti? Bunda terlalu seksi Jadi lelaki bunda tuh Bahunya ngewong aja Sehari bisa empat kali Makanya Dapat lelaki-laki doyel ngewong Ya gimana nasib Ngan nasib Dapat lelaki doyel ngewong Susah Karena bunda terlalu seksi Ntar tidur ngaceng Ya kan? Udah abis ngewong Tidur-tidur ngewong lagi Tiap malam kayak gitu terus Kapan gue tidur-kapan Kapan gue tidur nyenyak Ya kan? Lagi enak-enak tidur Dikucak-kucuk Kucuk-kucuk Ayo dong Ayo dong Udah Ya kan? Kita mau marah gak mungkin Namanya suami Ya kan? Capek dong bunda Oh gak iya ini Harus cerai nih Capek lah Diewong terus Ya kan? Makanya bunda gak pernah dandan Aku jelek-jelek kan Kadang-kadang buka bunda Aku taruh apa-apa di badan bunda Biar bau Suruhnya mandi Kan kurang ajar Mandi kau katanya Udah mau mau mandi Mandilah katanya Makanya Memaklian seksi Jadi Jerman itu Bunda pake Bunda ganti baju dulu ya Jadi di Jerman itu Gak penting bahasa Yang penting ada surat nikah Bunda mau kerja di Jerman seperti apa? Kalau itu bunda gak tau caranya bagaimana Kalian harus caranya di Google Ya Jadi pelayan anak Ada disini kerjaan yang membuat ngurus anak Ada Kerjanya cuma ngurus anak Terus Nah gitu Berapa bulan bunda? Mungkin tiga tahun kali ya Di kontrak kerja Kayak gitu Habis tiga tahun Kalau kalian dapat jodoh Kalian kawin Atau misalnya kalian dapat kerjaan Dari Indonesia Misalnya ada orang bawa gitu Atau misalnya dapat kerjaan Misalnya Dapat kerjaan disini kan Dapat kerjaan Terus tiga tahun gitu Nah Tiga tahun Sebelum kalian pulang ke Indonesia Cari jodoh Gitu Kalau bunda kan enggak Bunda kan langsung diundang Bunda ketemu cowok disini Ketemu bapak kalian Bapak kalian Ngasih sponsor Untuk bunda nikah Ya kan Kalau bunda memang surat pernikahan Jadi bukan pekerja Ada yang Ada beberapa yang dari Indonesia kerja Gitu Baby sister Ngurusin anak gitu Ngurus anak Rata-rata yang punya anak Mungkin bapak mamanya kerja Gitu Dia kerja ngurus anak Berapa lama bunda? Tiga tahun Atau dua tahun Bunda juga enggak gitu paham Nah Kalau kalian udah selesai itu Kalian dipulangin Kalau kalian enggak mau pulang Cari jodoh Cari pacar Gitu Kalau dia hemong Ya cari pacar yang hemong Kalau dia perempuan Cari lelaki Kalau dia lelaki Cari lelaki Cari kambing Itu Tapi bunda enggak tahu itu Carinya di mana enggak tahu Banyak kok disini yang kayak gitu-gitu Apa namanya bunda lupa? Enggak tahu Enggak tahu namanya apa Namanya apa bunda lupa itu Salah satunya yang Enggak bunda Enggak belum udah sebut orangnya Dia kerja Ngurus anak Setelah tiga tahun Nah Mungkin dipulangkan Harus pulang dia Karena udah habis kontrak kerja Kecuali dapat jodoh Dapat jodoh Pacaran Nikah Ijin tinggalnya berubah Jadi bukan izin tinggal kerja Tapi izin tinggal perkawinan Gitu Kalau bunda enggak Jalan-jalan ke Eropa Dapat laki Dapat laki Bunda pulang ke Indonesia Lakinya ngelepon Mau minta kawin sama bunda Ya Ngasih surat sponsor Surat sponsornya pun surat undangan Untuk perkawinan Bukan untuk turis Perkawinan Ngerti? Jatuhnya memang turis Tapi bukan turis-turis yang Motu-moto Bukan Undangan Nah undangan itu Beda Kalau undangan itu Dia harus menyiapin Gajinya Slip gajinya berapa Rumah Rumahnya gimana Tanggung jawab Yang dibawanya bagaimana Itu harus tanya Orang Jerman Ngundang orang juga Bukan sembarang Ngundang-ngundang Ngundang-ngundang Kayak ngundang ulang tahun Ditanya-tanya juga Dia di 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 migrasi Kau mau ngundang siapa? Ngundang Ngundang perempuan Indonesia Siapa namanya? Gorlah Mau Ngundang dia Mau ngapain? Mau nikah Persyaratannya Udah lengkap? Belum? Apa-apa aja Punya uang berapa Kamu di bank Bisa makan Bisa makan gak nanti Perempuan terus sampai disini Rumah kamu gimana? Terus menang jawab Kamu kerjanya apa? Kalau yang ngundang bunda Itu kan pengusaha Ya Pengusaha dia Jadi gampang Kalau cuma makan gaji Tanya juga gajinya berapa Kalau itu kan pengusaha Dia punya usaha Usaha sendiri Tentu banyak uangnya Pasti Bunda Enggak ngopi Mau ngopi Mau tidur Ragil sama jantan Nah Kalau si Ragil itu Dulunya dia kerja Kerja Ngurus anak Nah mungkin Waktu dia udah mau pulang itu Dia cari pacar Terus nikah Selamat lahirnya Itulah ceritanya Dia kerja dulu Berapa tahun gitu Itu kontraknya Mungkin sekitar Tiga tahunan Atau dua tahunan Enggak tau lah Bunda Enggak pernah ngalamin Nah mungkin Mungkin waktu dia mau pulang Dia tau Temenya dia harus pulang Dia cari jodoh Cari pacar Orang-orang Si dunianya dia lah Kalau bunda kan nikah dulu Di Jerman ada Ketua RW gak bun? Ada RT RW ada Pak Lurah pun ada Pak Lorong pun ada Lu pikir Jerman Gak ada Pak Lorong? Ada Pak Lorong Pak Menteri juga ada disini Jerman kan negara republik Hai bunda Aku dari Aceh ya Bun kapan nih? Wah Saiki Weng Ngelowing Merepet aja bunda Bunda milih janda Karena cepat Di Ewong Bunda milih janda Biar bisa bebas Jadi sekarang visa bunda apa? Visanya ya visa perkahwinan Sekarang bunda Visanya bukan visa perkahwinan Tapi Visanya udah single Ijin tinggal bunda itu Udah resmi Udah resmi Bunda itu gak bisa dipulangin Ya Gak bisa dipulangin Bunda itu Bukan Bukan apa Bukan ilegal Ya Bukan Ijin tinggal bunda itu Udah Ijin tinggal Separuhnya warga Warga Jerman Gak bisa dipulangin Karena bunda itu udah banyak Bunda udah pernah kerja Di Jerman Kena Pernah kerja Terus bunda tuh nikah Ngerti? Bunda tuh nikah Udah melewatin batas 7 tahun Jadi izin tinggal Ijin tinggal bunda tuh Ya Ijin tinggalnya Bertinggal Bukan visa Ijin tinggal biasa Yang Yang ngedapatin izin tinggal Seperti bunda tuh Ya harus nikah dulu Nikah dulu Udah Permanen Presiden Belum Permanen sih Enggak Permanen tuh nanti Kalau misalnya Kita mau ngajukan Bunda Kalau live Dari jam berapa Ke jam berapa Dari jam Gak bisa Bunda Sekarang gak dapat pake jam Suka hati bunda aja Kalau bunda capek Bunda live Kalau enggak Enggak Bunda sudah tidur Belum Bunda sempet punya anak Enggak Anak Indonesia Udah jadi orang Jerman ya bunda Enggak Tetap Indonesia Bunda gak menjadi orang Jerman Sehat selalu ya bunda Dari Depok Iya Sekali sewa rumah Berapa lama bund Sekali sewa rumah Berapa lama bund Sumber hidup lah Kalau misalnya Kalau misalnya Kalian punya rumah yang Orang Jerman itu Jarang pindah-pindah Jarang Orang Jerman tuh Jarang pindah-pindah Jarang di Jerman Orang pindah rumah Paling kalau misalnya Dua gak suka Atau misalnya Udah lama Baru pindah Kalau masih betah Yang gak pindah Pindah bukan karena diusir Pindah pengen cari lokasi Gitu Misalnya kayak bunda Bosan ah disini gitu Bunda mau cari rumah Daerah yang Daerah yang Paling enak dimana Atau misalnya Gak jauh dari Dari kerjaan bunda Ntar nyari disitu Nyari rumah juga Gak segampang Kayaknya Indonesia Tinggal telepon Masuk hari ini Jerman tuh gak begitu Jerman perlu waktu Ya Yang ngantri juga banyak Misalnya kita Misalnya kita nengok rumah Ini kita dapat Dapat janjian Sama yang punya rumah Kapan ya Saya bisa nengok rumahnya Besok Yang ngasih Yang ngasih janji Bukan kita Orang itu Yang punya rumah Ini besok Rumah saya Akan diperlihatkan Bagi yang mau datang Mau nengok rumah saya Silahkan Gitu Kita pikir Kita sendiri Ternyata Bunda pikir Bunda sendiri yang hadir Ternyata udah nongkrong 50 orang disana Udah 50 orang nongkrong Bunda pernah gitu Dikirim 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 WA lah gitu Tanggal sekiannya Tanggal sekian Jam sekian Bunda pikir Bunda sendiri Ternyata Ngang Sampai 50 orang Itu pada mau ngapain Pada mau nengok rumah Yang punya rumah Satu orang Yang ngantri seribu orang Disini begitu Ya Seratus lah Lima puluh lah Empat puluh lah Kenapa Disini rumah Apalagi hambuk Hambuk itu Ya Susah cari rumah Susah Hambuk itu Paling susah Kota-kota besar Itu paling Paling susah di hambuk Kalau Berlin Gampang Frankfurt Itu gampang Kota-kota kecil Itu gampang Pelosok-pelosok Perdesaan Itu gampang Kota hambuk ini Paling susah cari rumah Tanya aja sama orang Jerman Tanya aja sama orang Indonesia Sendirian Susah Ada yang udah nunggu setahun Baru dikasih kabar Ada yang udah nunggu bertahun-tahun Baru dapat rumah Kalau yang punya anak Itu lebih cepat Daripada yang gak punya anak Misalnya bunda punya anak Misalnya dua atau satu Itu lebih cepat Lebih cepat Diutamakan dulu Yang punya anak Buat yang single-single Belakangan aja Kiamat Baru dapat Ya Kayak bunda gitu Gak punya siapa-siapa gitu Bawa badan sendiri Lama dapatnya Lama Kecuali bunda punya suami Baru dibeli cepat Apalagi lagi bunting Aku lagi mengandung Aku butuh rumah Langsung dikasih Itu cepat Gak perlu nunggu Gak perlu nunggu Sebulan dua bulan Dua minggu langsung dapat Gak perlu nunggu lama Tapi kalau cuman sendiri Gak punya keluarga Kayak bunda gini Oh lama Bersaing dulu bunda Bersaing Bersaing dulu lah bunda Ya bunda mau tidur dulu Ah ngantuk aku Aku ngantuk Aku ngantuk Ngantuk Bunda udah gak tamat Temen dengan lampu Tidur lah kalian semua Bunda mau tidur Dan ngantuk aku Capek aku Bunda cuci muka Enggak Enggak Males aku cuci muka Enggak mau aku cuci muka Nah kameranya ke belakang dulu Bunda mau telenjong Kameranya ke belakang dulu Bunda mau telenjong Jangan lengok bunda Jadi di Jerman itu Tidak gampang dapat rumah Semuanya perlu proses Yang paling gampang itu Yang bunting-bunting Yang punya anak Dua atau tiga Oh itu cepet bener Dua minggu langsung dapet Kalau kayak bunda lama Karena waktu kita ngisip Pemulir Kita tanya-tanya dulu Umur kamu berapa Kamu punya rumah Seperti apa Maunya seperti apa Cerewek lah maunya Yang begini Yang begini Yang begini Mentok pas punya anak Ada anak enggak Enggak ada anak Alamat Tunggulah Setahun dua tahun Susah Kecuali kalau kita punya temen Temen mau pindah Misalnya temen mau pindah Korla aku mau pindah rumah nih Rumahku kosong Kau mau ngelanjutin enggak Terus kita bilang Terus dia bilang Ya udah Aku yang gantiin rumahmu Itu baru bisa Misalnya temen bunda mau pindah Terus tiba-tiba Dia bilang ke bunda Korla ini aku mau pindah Pindah kemana Aku mau pindah ke Berlin Terus rumahmu bagaimana Nah rumahku kan kosong itu Kalau kau mau Kau yang nerusin Nanti Hubungan kau Nanti aku yang tanggung jawab Nah itu gampang Ngelek enggak sih bun Hari ini libur Jadi bunda tidurnya santai Hari ini bunda libur sayang Jadi bunda tidurnya enggak Enggak mau cepet-cepet Mau santai-santai aja tidurnya Soalnya hari ini bunda libur Ya Hari ini bunda libur Besok kerja Ngerti enggak Nanya apa lagi Bunda israt dulu lah Suram Suram lah bunda Sama harus kenal orang ya Enggak ada isla Kenal orang dalem Jadi kayak Apa ya isla kata basunisanya ya Isla basunisanya tuh apa ya Kalau misalnya Kayak misalnya Bukan Isla bukan Bukan pindah Bukan 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 kenal orang dalem Disini enggak ada isla kata orang dalem sayang Disini enggak ada isla katanya Oh kita kenal orang dalem baru bisa kerja Enggak 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 ada isla kata disini gitu-gitu enggak ada Jadi kayak temen itu Misalnya kita punya temen Temen kita mau pindah Rumahnya kan kosong Nah nanti dia nawarin Korlah mau Kamu mau enggak ambil rumah aku Aku mau pindah Daripada jatuh ke tangan orang lain Ketangan kau aja Gitu Nanti kalau misalnya dia bilang Ini aku Barang-barangku Aku enggak mau bawa deh Jadi gimana ini Yaudah kau beli aja barang-barangku Misalnya lemari Tempat tidur Gitu Tipi-tipinya gitu Yaudah borong berapa semuanya gitu Yaudah lu bayarin deh sekian Sekian ratus euro gitu Jadi dia cuma bawa kopar aja Ganti rumah baru Nanti dia beli barang sendiri gitu Ada yang diprioritaskan enggak Untuk yang lebih Ungebutuh Apa itu maksud komennya Panjang Bahasanya ngeri kali Gitu Maksudnya Kalau dari Ada yang diprioritaskan Untuk yang lebih Orget Orget Maksudnya Maksudnya